Terima kasih Rupanya Umi itu sedikit Lalu Teringat saya dengan Kak Pusin Yang Salah satu kehidupannya Hidup persaudaraannya Setelah itu saya beralih Saya datang ke rektor seminari Pastor Mariko Terserah kamu Tetapi sebelumnya saya tanya dulu dengan Brother Marcel Sekarang sudah Pastor Marcel Dengan Saya minta kembali surat lamaran saya Saya tarik lagi Melamar ke Kak Pusin Di situ awalnya tertarik Tertarik memilih Kak Pusin Karena hidup persaudaraannya Mengapa memilih Kak Pusin Pertama sekali Adalah karena Kembali kepada Yang saya minat tadi Persaudaraan Ingat Persaudaraan Mengapa memilih Kak Pusin Kalau di seminari Menemang itu Ada Tiga Ketertarikan Sang Pertama Nabi Imam Diocesan Kesukupan Pontianak Yang kedua Masuk ke Tarekat MSC Yang ketiga Kak Pusin Akhirnya Kudusan terakhir itu Jatuh kepada Kak Pusin Dengan ketertarikan Pada Wow Kalau soal enaknya Menjadi Kak Pusin Pokoknya Kata enak itu Tidak cukup Mengungkapkan Kebahagiaan Menjadi Kak Pusin Enaklah Sejauh ini Tidak akan saya rasakan Kalau saya rasakan Tidak enak Ya tentulah Tapi Hal-hal yang Seperti itu kan Selalu direfleksikan Dikembalikan Kepada Kita lihatlah Makna-makna Dari Hal-hal yang Tidak mengenakan Akhirnya juga jadi enak Makanya bertahan Sampai sekarang Tidak enak itu Mungkin Masalah ini Masalah Pekerjaan Kalau pekerjaan itu Kita rancang sendiri Belum tentu diterima oleh Persaudaraan itu sendiri Nah itu Biasanya Datang dari diri sendiri Kalau dari diri sendiri itu Sudah enak Sudah merasa Nyaman Di dalam persaudaraan itu Disitulah Awalnya Kalau sudah merasa Tidak enak Berarti Sekali lagi Keluarnya pun Tidak enak Yang menarik di kampus ini Yang menarik di kampus ini adalah Persaudaraannya Kesederhanannya Persaudaraan dan kesederhanannya Dalam Berperilaku Terni ke kampung Bisa Berkumpul dengan umat Yang sederhana Yang Yang juga berada Bisa kita Masuk dengan mereka Anak-anak juga Senang sekali Tentang pelayanan Yang pertama itu Hidup persaudaraannya Jadi persaudaraannya itu Bukan hanya yang Senang-senang Yang Gembira-gembira Tapi juga Dalam mana kita Menghadapi tantangan Persoalan Dalam hidup panggilan Ada saudara yang menemani Itulah salah satu yang Menyenangkan Santai-santai saja kita Paling menantang itu Persaudaraan Karena Dengan latar belakang itu Tapi itu mengasihkan Dan kedua Pelayanan Pelayanan ini di tengah Orang kecil Apalagi di tengah Zaman modern sekarang ini kan Diri sendiri Pastoralnya Dituntut lebih kreatif Lalu Dituntut juga fisik Lalu Dituntut Apa Kekuatan hidup doa Selamat menikmati Selamat menikmati